selamat menikmati Alhamdulillah kita bisa bersuah lagi ya semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kajian-kajian ini bisa kita lanjutkan mari kita doakan bersama kepada semua yang mengambil bagian dalam langkah dakwa ini selalu Allah berikan rahmat dan barokah kepada semuanya ya yang telah mengambil bagian telah mendukung sehingga hingga detik ini channel ini masih bisa bernapas masih bisa bertemu dengan kalian-kalian semua kajian kita kali ini aku gak terlalu apa ya gak terlalu berat lah ya santai-santai aja topiknya adalah begini topiknya jadi begini kalau kita lihat terutama di media-media sosial itu ya media sosial itu ya banyak ada di facebook ada di WA ada di pakai zoom pakai apa namanya streamyat yang aku sendiri gak tahu apa sih bedanya zoom sama streamyat itu fenomena ini terjadi jadi gini ada upaya dalam tanda kutip ke kristenan tanda kutip ya ke kristenan ya memisahkan Allah ya dengan ya terus memisahkan Yesus ya Yesus dengan ini ya ini semua apa ketika kembali efek ya dari perang pemikiran jadi efek dari perang pemikiran ada upaya kristen dalam tanda kutip memisahkan Allah dengan YHWH memisahkan Yesus dengan Isa artinya Allah itu bukan YHWH dan Yesus itu bukan Isa begitu coba kita diskusikan satu-satu ya ketika ketika Allah mau dipisahkan dengan YHWH itu marah sekali kalau kita lihat bagaimana perang-perang pemikiran atau debat-debat yang diadakan di media sosial itu semangatnya cukup tinggi tentunya kristen tetap yang aku bilang pada kutip ya tentunya tidak tidak bisa dikatakan semua kekristenan belum ya masih menjadi sebuah keinginan yang sepertinya menggelinding bagaikan bola salju jadi mereka ingin memisahkan bahwa Allah itu bukan YHWH kenapa sih kok mereka mau memisahkan Allah dengan YHWH begitu juga dalam dunia perang pemikiran atau perdebatan mereka ingin memisahkan Yesus dengan Isa dan ini sudah pernah kita bikin videonya tersendiri ya bahwa tidak cukup untuk mengatakan Yesus itu bukan Isa hanya dengan menggunakan sebuah argumentasi yang satu lahir di kandang domba yang satu lahir di pohon korma di bawah pohon korma artinya kan ketika satu peristiwa yang sama yaitu kelahiran diberitakan dengan dua berita yang berbeda itu jelas salah satunya salah atau dua-duanya salah kalau dua-duanya benar tidak mungkin jadi bukan terus argumentasi yang dipakai untuk memisahkan bahwa Yesus itu berbeda dengan Isa atau bukan Isa hanya sekedar lokus delikti kelahirannya yang satu dikadang domba yang satu di bawah pohon korma itu tidak tidak nyambung tidak palit tidak nyambung tidak palit kedua langkah pemisahan ini pemisahan Allah dengan YHWH dan Yesus dengan kanjeng Nabi Isa kalau aku menyebutnya begitu karena apa karena memang kalau ini tetap dianggap satu sosok dengan dua nama yang berbeda itu tidak menguntungkan bagi teman-teman Kristen itu tidak menguntungkan maka diambillah jalan sebuah upaya untuk memisahkan gitu cuman aku bilang kalau memang Allah itu bukan YHWH Yesus itu bukan kanjeng Nabi Isa ya sudah tidak perlu masuk ke perdebatan kan begitu ngapain kita masuk ke perdebatan ya mengenai kanjeng Nabi Isa yang disampaikan dalam Al-Quran itu bukan kamu anggap Yesus yang kamu imani ngapain masuk ke perdebatan kalau Allah yang dimaksud oleh Al-Quran ya yang itu sesembahan bagi Islam kamu katakan itu bukan YHWH untuk apa masuk dunia perdebatan ya sudah ditinggalkan saja ya karena terjadinya perdebatan itu kerangka berpikirnya begini ya perdebatan itu terjadi ketika satu peristiwa yang sama dikabarkan oleh dua berita yang berbeda disitu terjadinya perdebatan berita mana yang benar gitu loh lah kalau sosoknya sudah dianggap berbeda ya ngapain masuk dunia perdebatan kan mending keluar jadi penonton lah gak usah ikut-ikut ngapain kalau ada misalkan ada Youtube berbicara tentang komperatif religion gak usah ditonton ngapain orang sudah apapun kata Al-Quran tentang Isa itu gak usah kamu hiraukan Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu adalah seseorang sosok manusia yang dimuliakan dengan dipilihnya diangkatnya menjadi Nabi dia dimuliakan tapi levelnya itu tetap saja Nabi itu gak usah kamu hiraukan ya terserah saja kamu menganggap dia Allah ngapain kamu menghiraukan kata-kata Al-Quran orang kamu anggap sudah itu sosok dua yang berbeda begitu juga kalau Al-Quran mengatakan bahwa kanjeng Nabi Isa itu tidak tersalib ya sudah gak usah kamu hiraukan apakah kata Al-Quran kan katamu Isa itu bukan Yesus sedangkan kamu mengimani bahwa Yesus itu disalib kan dua berbeda ngapain masuk ke dunia-dunia perdebatan begitu juga kalau Al-Quran mengatakan bahwa ya gak ada tebus-tebusan dosa gak ada gade-menggade itu gak ada setiap orang menanggung dosanya sendiri tidak bisa orang oper-operan dosa itu gak bisa ya itu logika hukum positif pun menolak kalau bapaknya yang maling bapaknya yang koruptor coba tanya lah pengacara-pengacara top lah ya jangan pengacara-pengacara ya yang prescredited ya yang baru lulus dari pakutas hukum kamu tanya jangan lah kamu tanya pengacara-pengacara top yang tarifnya satu kali membela itu 10 miliar kamu tanya berdasarkan hukum positif bisakah seorang bapak yang korupsi tetapi anaknya yang dipenjara itu logika logika sederhana itu gak harus sulit untuk memahaminya bisa gak hukum positif itu memenjarakan orang atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan kalau kita berbicara tentang bahasa hukum dia tidak mempunyai korpus jadi korpus deliktinya itu dia 0 gak punya itu loh terus atas dasar apa dia mau dihukum karena korpus deliktinya itu ada di bapaknya ketika bapaknya yang korupsi bagaimana mungkin anaknya yang ditangkap dipenjara itu logika sederhana begitu juga kalau kita tarik kalau misalkan adam yang berdosa bersama hawa itu urusan adam dan hawa mana ada dosa diwaris-wariskan nah konsekuensi dari itu itu kan masih entry point tapi konsekuensinya dia juga akan membantah bagian-bagian fundamental dari kekristenan yaitu tidak ada jurus penembus dosa itu tidak ada jadi Yesus itu bukan penembus dosa karena setiap orang menanggu dosanya sendiri-sendiri lah kalau misalkan Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak menembus dosa ya sudah ya kamu anggap biasa saja karena apa dalam perspektif Islam bahwa Yesus itu adalah panggilan dari dunia kekristenan yang di dalam Islam dikenal dengan nama Ganjang Nabi Isa jadi satu sosok punya dua panggilan gitu artinya ketika kamu menganggap itu terpisah itu eksistensinya berpisah orangnya beda ya kan tidak perlu dipermasalahkan ya biarin saja apa kata Al-Quran seharusnya kan begitu ngapain masuk dunia-dunia berdebatan tidak perlu itu namanya konsekuen terhadap kebijakan yang diambil kalau memang mau memisahkan antara Yesus dengan Isa apakah benar dua tokoh ini memang dua eksistensi yang berbeda itu kan tidak tidak semudah itu untuk mengatakannya karena fakta sejarah mengatakan baik Yesus baik kancing Nabi Isa itu keluar dari gua garba yang sama seorang perawan ya dalam bahasa Ibrani disebut dia dengan Zakiah yang itu sempat dijadikan judul lagu oleh salah satu grup musik terkenal dengan gen redang kamu cari nanti di youtube lagu Zakiah itu itu Zakiah itu murni terjaga ya gadis ya perawan bukan gadis tidak perawan ya gadis ya perawan karena sekarang kan ada juga pemikiran-pemikiran yang katanya kanjeng Nabi Isa itu bapaknya seorang serdadu Romawi karena ibunya diperkosa itu kan ngawur jadi Zakiah itu ya gadis ya perawan ya perawan ya gadis bukan bukannya yang ada istilah itu gadis bukan perawan tidak begitu Al-Quran sangat menghormati Bunda Maria lah kalau Yesus itu bukan Isa sementara sementara mengatakan ibunya Bunda Maryam bahkan salah satu surat di dalam Al-Quran dikasih nama surat Maryam terus kalian juga mengatakan Yesus ibunya Bunda Maryam kalau dalam Katolik lebih sastrawi lahir dari seorang perawan Maria perawannya itu tetap ditekankan kalau dalam Katolik beda dengan protesta ya terus sekarang apakah ada dua Maria coba jadi tidak semudah itu memisahkan Yesus dan Isa kalau memang Yesus dan Isa itu dua eksisensi yang berbeda maka Maria pun akan menjadi tetap dua sosok yang berbeda sementara bisa gak dibuktikan kita gali faktor historisnya bahwa ada dua Maria yang satu Maria melahirkan Yesus yang satu Maria melahirkan Isa jadi jadi kesana gitu ya jadi kesana larinya jadi tidak tidak sederhana ya berikutnya kalian mengatakan Yesus Allah ya Al-Quran mengatakan tidak Islam tidak Yesus itu aku ulangi lagi dia dimuliakan sebagai hamba sebagai manusia yang terpilih menjadi nabi sama seperti nabi-nabi yang lain dan kita menghormati beliau begitu loh cuman karena di dalam kekristenan ada sebuah kekacauan berpikir ya karena bagaimana konsep untuk menjelaskan kepada jemaat Yesus itu ya Allah ya manusia itu itu gimana gitu loh ada paradoks bagaimana sosok yang dikatakan dia manusia karena memang faktanya dia manusia tapi dia harus dikatakan sebagai Allah itu gimana itu kan paradoks gitu diametral gak mungkin ketemu karena manusia bukan Allah Allah juga bukan manusia gitu loh meskipun sebetulnya kalau kita teliti pernyataan Yohanes itu jelas kok kalau Yesus itu dianggap sebagai Pirman oke lah Pirman itu telah menjadi manusia itu clear itu di surat Yohanes di awal-awal itu kamu buka di alaman pertama ya Pirman itu ambil ya Injil Bapak yang yang di bawah yang merah ya Pirman itu telah menjadi manusia bukan Pirman itu telah menjadi manusia dan Allah apalagi Pirman itu telah menjadi 100% manusia dan Allah gak ada yang ada itu Pirman itu telah menjadi manusia artinya apa ya dia manusia gitu loh ya di Yohanes 1 ya ayatnya nomor 14 Pirman itu Pirman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran kurang jelas apa ayat ini kan gak dikatakan Yesus itu telah menjadi 100% manusia 100% Allah gak pernah ya gak pernah jelas disini dikatakan kamu sudah sudah bisa baca di belmu ya bahwa Yesus itu adalah 100% manusia dengan dikatakan bahwa Pirman itu telah menjadi manusia bukan menjadi manusia dan Allah gitu loh paradok-paradok seperti itu kenapa terjadi paradok-paradok seperti itu karena memang maunya itu gak mau tahan sama Alkitab gitu loh nah akhirnya untuk memberikan jawaban kepada jemaah jemaah ini kan mau tanya ini Yesus ini sebetulnya Allah manusia maka lahirlah pemikiran yang itu dihadirkan oleh Apoloiniaris kita sudah bahas videonya silahkan lihat disebutlah dia menjadi ACDC 100% Allah 100% manusia dan itu dalam logika kuantitatif aduh gak usah kuantitatif lah logika sederhana saja kalau kita sudah tahu 100% itu sudah bulat dia menutup segalanya kalau dia ada 100% air ya dia 100% air satu gelas itu dikatakan 100% air maka tidak ada apa selain air di dalamnya gak mungkin dia 100% air dalam satu gelas itu dinyatakan juga 100% bensin atau premium gak mungkin kalau 50% 50% iya tapi kan tidak mungkin dikatakan begitu karena kekristenan akan terjebak berarti Yesus itu 50% Allah jadi jadi kacau jadi kacau ya 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 begitulah coba kita sekarang berbicara tentang Allah ya sebetulnya aku sudah berkali-kali ya memberikan advice kepada kalian coba lihat di Youtube itu ya disitu ada pernyataan Rabi Rabi Yahudi itu yang dia mengatakan bahwa sesembahan Islam dan sesembahan Yahudi itu sama karena dia menarik ke dalam syarat-syaratnya itu ya yang tidak berawal dan tidak berakhir ya tidak beranak dan tidak diperanakan dari ditariknya requirement syarat-syarat itu disimpulkan oleh Rabi Yahudi itu bahwa sesembahan Yahudi itu sama dengan sesembahan Islam ada kok videonya dan itu tidak terlalu panjang cuman kan kalau itu aku ambil nanti aku masukkan ke video kajian ku itu kan nanti bahaya bisa kena peringatan copyright maka kalian lihat saja nanti cari pembanding ada gak Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa mereka itu sesembahannya sama dengan sesembahan Kristen coba kita sama-sama cari data sejauh yang aku cari informasi tidak pernah Rabi Yahudi mengatakan bahwa sesembahan Yahudi itu sama dengan sesembahan Kristen tidak pernah ya nah sekarang masalah YHWH itu masalah itu masalah Yahudi yang kalau kita mau kaji lebih dalam itu nanti kita perlu menghadirkan pakar linguistik karena ada sebuah petunjuk yang itu merujuk pada sebuah kesamaan tentang 4 huruf YHWH dan Alip Lam Lam H ya memang ini bukan kerja gampang ini kerja kerja jelimet kerja sulit dan ini harus diselesaikan oleh pakar linguistik kenapa bisa saja sosok itu mempunyai dua nama dalam perspektif Yahudi memperkenalkan dirinya dengan YHWH dalam perspektif Islam memperkenalkan dirinya dengan nama Amlah atau Alip Lam Lam H tetapi ada lagi probability kemudian yang bisa kita ambil sesungguhnya yang maha aku memperkenalkan dengan satu nama yang sama tapi kemudian karena ini berbicara ribuan tahun itu terjadi bias sehingga sesatu menyebutnya YHWH yang satu menyebutnya Alip Lam Lam H ya ada dua kemungkinan itu yang bisa kita teliti kalau kita mau benar-benar melakukan penelitian dan itu harus dikerjakan oleh orang-orang yang mumpuni dalam bidang linguistik bahasa gitu yang menariknya itu begini kalau publik ya publik tandaku tipe Kristenan ini kan tidak menutup kemungkinan kan aku sudah bilang tadi ini bagaikan bola salju terus meng-indorse mendorong bahwa Allah itu bukan YHWH ya itu sampai detik ini aku belum pernah mendengar tanggapan dari LAI yang punya otoritas untuk menerjemahkan Alkitab karena karena nanti ujuk-ujuk ini kita berbicara terjemahan Alkitab tidak bisa tidak karena yang ada memang terjemahan gitu loh ya yang ada memang terjemahan original teksnya ya kita mengais dulu kemana carinya gitu apakah memang benar ya demikian itu kan harus kita teliti lagi lah kalau memang LAI itu setuju dengan fenomena yang berkembang ya artinya untuk cetakan-cetakan ke depan nama Allah itu dihilangkan dalam Alkitab ganti dengan YHWH nah nanti urusannya kekristenan berhadapan dengan Yahudi gitu loh kalau Islam berhadapan dengan Yahudi itu dalam rangka mengkonfirmasi apakah Alip Lam-Lam H itu adalah sosok yang sama yang dalam Yahudi disebut YHWH itu disana tetapi kalau dalam kekristenan ketika dia menghapus semua Allah ya jadi nama Allah itu dalam Bible dihapus saja kalau memang maunya bahwa Allah itu bukan YHWH diganti apa diganti YHWH sudah gak pakai Allah jadi nanti kalau orang Islam mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah itu teman-teman Kristen kan ngelesnya lebih gampang ya memang Yesus itu bukan Allah kan begitu nanti mengatakan bahwa Yesus itu YHWH gitu nanti kalau kamu mengatakan Yesus itu YHWH urusanmu dengan Yahudi bener gak Yesus itu YHWH tadi aku mau membahas bener gak Yesus itu YHWH tapi aku pikir oke lah nanti kita bikin video sendiri jadi aku bikin introduksinya dulu ya ini kita katakan introduksinya sebelum kita nanti membahas video tersendiri apakah bener Yesus itu YHWH gitu ini seanya sebuah pengantar kalau kekristenan mengatakan Yesus itu YHWH kalian punya urusan besar ya yang harus diselesaikan duduk bareng sama teman-teman Yahudi sana diterima gak itu ya diterima gak jadi jangan hanya ngaku-ngaku ya dan begitu juga teman-teman Kristen jadi gak perlu PH eksternal internal saja kalian mem-indorse ya memberikan masukan kepada LAI untuk menarik semua kitab-kitab yang beredar ini dan mencetak kitab baru menghilangkan nama Allah langsung diganti dengan YHWH begitu jadi supaya lebih anu ya lebih clear lebih mengena ya bersambut gak nanti antara ya fenomena yang bergerak di lapangan dengan otoritas yang dipegang oleh LAI karena LAI ini lembaga resmi ya dia gak gak bisa diabaikan begitu saja maka saranku ya kalian duduk bareng lah kalau nanti ketemu LAI mengamini ya sudah gak usah pakai kata Allah pakai saja YHWH gitu ya dan nanti kalian berhadapan dengan Yahudi gitu yang jadi masalah itu sebetulnya ya kalau kita masuk ke pesan yang sangat agung ya itu kita harusnya tetap memposisikan satu diksi ya yang itu sudah diwariskan sejak jaman Yahudi Nasrani dan Islam artinya kanjeng Nabi Musa mengatakan begitu ya kanjeng Nabi Isa mengatakan begitu kanjeng Nabi Muhammad juga mengatakan begitu jadi tiga nabi-nabi kekasih Gusti Allah yang kan mohon agung itu mengatakan sesuatu yang sama tidak berbeda apakah sesuatu itu ini 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 ya ini nampak ini dia udah aku terus gede-gede ehat ehat ya ehat kanjeng Nabi Musa mengatakan ehat kanjeng Nabi Isa mengatakan ehat kanjeng Nabi Muhammad mengatakan ehat jadi artinya Yahudi ya ehat ya Nasrani ya ehat Islam ya ehat hanya perubahan dialek saja menjadi ahad ya bahan di sini dan para nabi ini tidak mengotak-katik ini ya jadi ini tidak diotak-katik tidak diotak-katik ya Yahudi Nasrani Islam ini tidak mengotak-katik ini ya nanti yang mengotak-katik ini Kristen itu kalau Yahudi kalau Yahudi dia dia satu satu yang satu Nasrani tunduk satu yang satu Islam yang tunduk satu yang satu kalau di sini dia menjadi kesatuan dihadirkanlah Yahid jadi kalau Yahid ini satu kalau Ehad satu kesatuan lah kalau memang Ehad ini satu kesatuan kok terhitungan nggak dari dulu-dulu ada gitu loh tanya sama orang Yahudi mereka kenal nggak konsep terhitungan kan sudah jelas sehadap semah mereka Semau Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad nggak ada Yahweh terus tritunggal itu nggak nggak ada ya nggak ada nah di sini lah nanti terjadi pergeseran karena apa sudah diintervensi kalau ini nggak mau mereka taat apa adanya Ehad Yahweh Ehad 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 ya di Markus 1229 juga begitu di ulangan juga dikatakan begitu di surat Al-Ikhlas juga dikatakan begitu klop semua kenapa kekristianan jadi berbeda gitu ini maksudku aku akan mengatakan apa iya sih sesembahan Kristen itu sama dengan sesembahan Yahudi kok ngebet banget bahwa Allah itu bukan YHWH kok ngebet banget itu ya ini kan benar itu disusikan duduk bareng kita ya jadi coba aku bacakan ini ya salah satu buku sudah berapa sebentar lagi ini gini persoalan yang membelit kedua subkelompok ini adalah bagaimana menjelaskan Allah itu satu itu warisan dari monotistik Israel Yahudi tetapi sekaligus Yesus itu Allah sejati ini bagaimana ini sementara warisan tauhid dari Israel mau dipertahankan tapi di satu sisi Yesus itu mau dideifikasikan dia adalah Allah yang sejati juga ini kan paradok oleh karena kodrak Yesus sebagai Allah sejati harus dipertahankan maka mereka harus mengotak atik konsep Allah itu satu Allah itu ehat digunakanlah berbagai konsep Yunani untuk menjelaskan arti satu mulai dari substansi ausia sampai hipostasis disitu ya jadi istilah ausia itu yang apa substansi ya dan hipostasis yang pribadi itu gak ada dalam itu bahasanya aja lihat itu bukan bahasanya orang Israel itu ya ya disini ya disini ya ausia hipostasis ya ini kan pribadi nih ya hipostasis ini ya ini kan substansi yang aku mau jelaskan ke kalian ini ausia dan hipostasis ini bukan bahasanya orang Yahudi kalau ehat ini bahasa Semitik bahasanya orang Yahudi orang Arab karena mereka satu rumpun Semitik kalau ini kalau ini bukan ausia dan hipostasis Yunani punya kemarin sekilas kita sudah diskusikan bagaimana pisapat-pisapat Yunani itu harus didamaikan ya dengan pesan-pesan yang di dalam Alkitab kemarin sudah kita bahas tentang alegoris ya seperti itu jadi paradok ya bagaimana Nabi kita ya kita bicara Kristen tidak bisa tidak berbicara tentang Nasrani karena awalnya sebelum Kristen dia Nasrani makanya Al-Quran tidak mengenal satu nama Kristen tidak yang dikenal itu Nasrani karena originalnya namanya itu Nasrani ini kan di Antioquia ini baru muncul istilah Kristen ini ya Nasrani oke disini dia pakai ini ekat ini loh ini kamu tanya sama orang Israel ini mereka tahu karena ini bahasa mereka tapi kalau ditanya Ausia itu apa Hipostasis itu apa geleng-geleng mereka orang itu bukan bahasa mereka sementara kita berbicara Kristenan kita tidak bisa lepas dari seorang guru yang terhormat yaitu Yesus Kristus sejak kapan Yesus Kristus pakai firman dengan menggunakan bahasa Yunani tidak ada ya tidak ada itu ya ini buku ini buku kecil ya buku kecil ya tapi cukup kalau males baca yang tebal ya jangan lah baca yang kecil-kecil aja ya jadi nanti kamu supaya tidak terlalu berat kalau baca buku yang tebal-tebal kuat kecuali memang kamu itu bukis ya bukis bukis itu artinya mencintai buku suka baca tidak masalah tapi kalau memang hanya sekedar saja ya buku yang tipis-tipis ini ini bagus buku ini ya bagus lihat ini aku baca ini pernyataannya pada suatu kunjungan ke sebuah sinagog saya dan beberapa rekan berjumpa dengan seorang sahabat Yahudi kesempatan itu kami manfaatkan untuk menyelami cara pikir orang Yahudi tentang Kristen ya maksudnya kerangka berpikirnya gimana sih gitu bagaimana menurutmu sebagai seorang Yahudi tanya kami kepadanya tentang dogma trinitas dalam teolog Kristen bahwa Allah itu satu tetapi juga tiga pribadi tiga pribadi tetapi satu tidak langsung menjawab ia tersenyum dulu tanpa tentu saja tanpa maksud melecehkan baru kemudian berkata wah itu urusan kalian orang Kristen kalian mau menyembah tiga atau seratus kami tidak mempermasalahkan kalau kami satu ya satu kami hanya menyembah kepada satu Allah yang bagus itu pernyatanya bagi kami satu ya satu tidak disulap satu tapi tiga tiga tapi satu bagus ini buku ini tipis ditulis oleh Ellen Christie bukan Allah tapi Tuhan aku sudah bahas dulu jadi kalau Yesus itu mau dipanggil Tuhan ya tidak apa-apa kalau kalian mengerti duduk permasalahannya tapi bukan Allah ini ya ini bagus ini tapi perlu perlu apa ya perlu keahlian khusus tentang bahasa sastra karena ini bagus lah ya bahasanya itu berseni ya karena ada yang menulis buku dengan bahasa yang to the point itu ada kalau ini ini berseni ya bagus ini juga bagus supaya kalian tahu sebetulnya nama itu siapa nama ilah itu siapa ini ya ini aku berkali-kali ya coba mengulangi kembali karena dahulu sudah sempat diskusi dengan teman-teman dari saksi Yehova ini bukunya saksi Yehova ya Alhamdulillah kalau diskusi dengan teman-teman saksi Yehova itu enak gitu loh ya terlepas kita tidak satu pemahaman akhirnya kita berbeda itu hal lain tapi diskusinya itu enak saling hormat santun tidak ada menyerang pribadi itu tidak ada ya enak ya mereka memang terdidik sih ya tidak jadi tidak ada namanya yang yang ya ucapan-ucapan kotor yang menyerang pribadi yang kebun binatang keluar semua itu tidak ada bagus ya teman-teman saksi Yehova jadi enak diskusinya enak terlepas nanti di akhir diskusi kita ketemu ya Alhamdulillah tidak ketemu ya tidak ada masalah jadi disini dijelaskan nama Ilah itu sebetulnya siapa ya nanti kita bisa mengidentifikasikan sesok itu dari namanya pernah tidak yang dilahirkan oleh Bunda Mariam itu punya nama dia YHWH gitu pernah enggak itu aja nanti karena yang paling tahu siapa yang dilahirkan itu yang melahirkan itu siapa yang melahirkan Bunda Mariam siapa yang dilahirkan Yesus makanya yang paling tahu siapa Yesus itu Bunda Maria itu pernah enggak Bunda Maria kasih nama putranya itu YHWH kan sederhana harus buka ayat sana sini ini ini bagus kalau aku baca gitu aku garis merah jadi nama ilahi yang akan kekal selama dan mereka sangat menyayangkan bagaimana sebuah cerita yang akhirnya nama YHWH itu hilang dalam kitab-kitab tercemahan karena aku ketemu dengan saksi Yopa Indonesia tentunya oleh saksi Yopa Indonesia berbicara kitab-kitab tercemahan Bible dalam edisi Bahasa Indonesia YHWH itu hilang dan mereka sedang berusaha untuk mengupayakan bagaimana supaya nama itu kembali ada jadi kalau kita buka disini tidak ada satupun YHWH itu tertulis gitu loh padahal kita tahu nama itu tidak boleh diterjemahkan ya lagi-lagi masalahnya kehilangan otentisitas kitab suci yang ujungnya membawa kita hanya memegang kepada terjemahan kitab suci ujung-ujungnya disitu masalahnya ini sebagai contoh bahwa teks orijian yang asli itu selalu diperlukan gitu loh tapi kan yang beredar cuma yang terjemahan bagaimana kita menelisi nama YHWH itu ya oke ini juga bagus ya haruskah anda percaya teritunggal ini ala kitabia banget ya ini bagus ini bagus ya aku sudah baca berkali-kali ini ya bagus dan ini sudah disangga dia ada orang yang coba-coba nyangga ini dia coba-coba menyangga dan pembukaannya bombastis banget ya aku awalnya tertarik ya coba aku bacakan ya aku bacakan ini ya ini pembukaannya ini ya pembukaannya jadi ini mau nyangga ini jadi aku dua-duanya sudah baca aku ngerti bagaimana sebetulnya duduk permasalahannya karena dua-duanya sudah aku baca makanya ketika aku dalam perdebatan ditunjukkan buku ini ya aku bilang kamu simpen aja buku itu kenapa aku sudah tuntas bacanya ngapain mau depan sama aku pamer buku ini ya waktu itu di salah satu kampus bisa kamu lihat videonya ada tapi belum aku unggah di channel lain kamu lihat tentang Tauhid dan Ritunggal di channelku belum aku unggah begini introduksinya begini bombastis banget buku ini tidak mengajak pembaca untuk melakukan perang ayat menghadapi sekte Amerika yang gagal menubuatkan kiamat tahun 1914 ini jadi dia mengatakan bukan perang ayat-ayat saya gak tahu kenapa dia gak berani perang ayat yang nulis buku sendiri ini yang tahu kenapa gak berani perang ayat sama saksi Yufa kalau memang benar ya harusnya berani ini ya tetapi melalui pelacakan sejarah gereja perubah jadi mau dititik beratkan kepada sejarah memang sejarah itu tergantung untuk apa dia ditulis dan oleh siapa dia ditulis kok sejarah itu sangat perlu untuk menambah wawasan pengetahuan kita tetapi harus hati-hati kalau sejarah itu secara objektif ya itu bagus tetapi kan pada dasarnya sejarah itu tergantung oleh siapa dan untuk siapa dia ditulis kan begitu kita baca sejarah siapa pangeran diponegoro ya dia pahlawan bagi kita coba coba sejarah yang nulis Belanda ya teroris gitu loh ya sejarah itu begitu tapi ya gak apa-apa sendaknya yang nulis buku ini sudah jujur dia mau menyangka dari sudut pandang sejarah pelacakan gereja purba begitu dan eksegese kitab suci yang ilmiah yang didasarkan teks-teks bahasa asli Ibrani arem dan Yunani keren banget sekte ini benar-benar nah ini ini sebetulnya dalam dalam karya-karya ilmiah tidak ada kata-kata begini seperti ini ini gak pantas sekte ini benar-benar tidak berkutik nah itu gak etis kata-kata seperti itu gak terima gak terima aja sangga ini namanya sudah menyerang pribadi benar tidak berkutik itu pun kalau benar tidak berkutik ternyata sampai sekarang ya berkutak-kutik saja Sakyo oke berikutnya hanya melalui pembuktian sejarah dan argumentasi teologis yang cerdas saksi-saksi akan telanjang bulat di depan fakta fakta sejarah wah ini tidak berkutik dan telanjang bulat bikin aku penasaran akhirnya aku baca sampai habis eh gak ada apa-apanya gak ada apa-apanya ini ya itu yang kecil-kecil ya kalau mau yang besar-besar ini ya ini referensinya ini kalian supaya punya cara pandang yang lengkap ya ini ditulis ini aku dengar ini sudah meninggal ini Eric H.H. Chang ya ini seorang Kristen dia baca Bible ketemunya Tuhan itu monoteis satu ahad tauhid ini dia ya the only true God sebuah kajian monoteisme Alkitab jadi dia nyusunnya berdasarkan Alkitab gak berdasarkan Al-Quran gak artinya kalau kita bicara Alkitab secara jujur saja akhirnya yang monoteis gak ketemu teritunggal itu ini bukunya yang nulis ini keturunan Chinese dari mana ya kemarin Singapura Singapura tolong kalau salah di koleksi yang jelas negeri jiran bukan Malaysia Singapura ini sudah aku kabarnya sudah almarhum kenapa dia memberontak karena awalnya dia tritunggal terus dia mengadakan sebuah penelitian sendiri dan ini hasil penelitiannya artinya sesuatu yang menarik ketika Bible itu diteliti ya ternyata Allah itu tritunggal bukan tritunggal ini bukunya tapi ini tebal kalau kamu gak bukis bisa pusing kepalamu baca ini ini berapa halaman ini ini kalau total ya total ini 600an 700 ya 703 tapi kan yang belakang-belakang ini ya perlu dibaca juga sih bukan gak perlu dibaca ya kalau kita mau menganu apa menelisik referensi yang dia pakai kan ini ini kalau mau yang tebal itu ini sesuatu yang menarik ya kalau kita baca Bible untuk mencari tahu berapa Allah itu tunggal atau tritunggal ternyata jawabnya tunggal ini ya ini dulu Erick Chang itu tritunggal terus jadi pertentangan dalam logika pemikirannya dia teliti akhirnya dia menjadi Allah itu tunggal berikutnya ini kalau ini perspektifnya Al-Quran ya Be'i Arifin ya mengenal Tuhan ya ini dia ini basicnya Al-Quran nah nanti outputnya sama ya outputnya sama-sama bahwa Allah itu tunggal ini tebal juga ini ya ini bahwa alaman oh sama 700an 700 itu tebal ini 717 ini 703 ya selisihnya gak sampai puluhan sih ya cuma berapa 10 lembar ya ini ini Al-Quran akhirnya ya Tauhid ini Al-Kitab akhirnya ya Tauhid ini sama tebalnya ya oke kalau kurang puas ini kan dari tinjauan pemikir teologis ya ini juga dari pemikiran teologis kurang puas kita cari yang netral pemikiran yang netral ya ini sejarah Tuhan ya ini Karen Armstrong Karen Armstrong ya ini ini ada berapa laman ini oh hampir sama ya hampir 700an ini 673 ya memang sih kalau ditumpuk gini sama ya sama nah nanti kalau kalian sudah baca-baca ini ya baca-baca referensi ini kan aku hanya bantu menunjukkan saja referensinya ya ini ini aku sekarang menyimpan buku agak sulit ya karena kontrakannya kecil nanti simpan ini ya simpan ini oke buku-buku itu semua ya aku sarankan untuk dibaca oleh teman-teman yang memang open mind ya open mind mau mencari kebenaran kalau yang close mind jangan aku tidak sarankan untuk kalian yang close mind ya aku tidak sarankan kalian yang close mind itu hanya untuk yang open mind close mind itu yang terutama untuk teman-teman tritunggal tidak aku referensikan untuk membaca pustaka yang aku tunjukkan tadi karena apa kasihan ya kasihan ya kasihannya dimana ketika nanti terjadi perang batin ya perang batin aku pernah diskusi sama namanya Iran dia ya katakanlah bergerak dalam bidang misi gitu ya akhirnya dalam sumber disikut itu dia mengatakan saya percaya pak bahwa Yesus itu bukan Allah tapi hati saya ini bagaimana dia jujur bilang begitu karena pak kita sudah berbicara akal kita sudah berbicara hati kebenaran itu dicari oleh akal dijaga oleh hati tapi dogma itu masalahnya dia nyelonong saja dia tidak masuk ke akal karena di akal dia sudah disaring mesti ditolak makanya dia langsung masuk ke hati dan tritunggal Yesus Allah itu dogma makanya kan kita sudah bikin video hidup di dogma mati di logika gitu kok di dogma hidup dia maka bagaimana cara menghidupi Yesus sebagai Allah bagaimana cara menghidupi tritunggal itu tidak bisa tidak jawabnya hanya satu ya pelihara dia dalam dogma jangan pelihara dia dalam logika dia akan tewas selesai terbunuh ini aku bicara sungguh loh ya bukan menyerang enggak aku kan memberikan solusin kalau kamu percaya Yesus itu sebagai Allah merupakan hasil deifikasi ya dan kamu percaya tritung ya sudah kamu hidupin solusinya apa bawa dia di dalam dogma bahkan sering sih teman-teman dalam sebuah buku ditulisnya dalam sebuah perdebatan dikatakan bahwa tritunggal itu misteri pengakuan tritunggal sebagai misteri itu sebetulnya tritunggal itu tidak masuk akal gitu loh tapi supaya lebih halus digunakan kata misteri makanya tritunggal itu jangan pakai akal karena dia jelas tidak masuk maka simpanlah di dogma apabila kalian memang ingin menghidupkan tritunggal dia biarkan hidup tumbuh dan berkembang di dalam dogma begitu juga tentang Yesus itu Allah biarkan dia tumbuh dan berkembang di dalam dogma jangan dibawa ke dalam pertarungan-pertarungan pemikiran begini mesti nyungsot gitu loh karena apa habitatnya beda tempat kehidupannya beda tempat kehidupan logika peran pemikiran itu akal bermain dia akal itu bermain dia bisa bongkar pasang ya sekarang ini mau agamanya apapun ini kalau kita taruh ke atas ini jatuhnya ke bawah agamanya Islam begini kan jatuh ke bawah agamanya Kristen begini kan jatuh ke bawah agamanya Hindu jatuh ke bawah agamanya Buddha jatuh ke bawah Atheis gak punya agama jatuh ke bawah itu hukum alam kalau dalam misalnya dinamakan sunatullah itu hukum besi ada yang bilang begitu karena apa dia gak mau ngurus siapapun yang menjatuhkan dia dia tetap ke bawah gak langsung melayang ke atas itu hukum besi kalau kita sulit tidak ketemu di dalam perdapatan perdapatan Alkitabia yang itu berbicara dalam hal kualitatif masukkan saja ke hal kuantitatif kuantitatif itu mau agamanya mau agamanya mau punya agama mau enggak mau orang Indonesia mau orang Israel mau orang Arab mau orang apapun kalau satu ditambah satu ditambah satu itu ya tiga itu loh gak ada satu tambah satu tambah satu satu itu gak ada itu itu namanya hukum besi exactly begitu caranya masuk saja ke kerangka berbicara supaya lebih enak karena dia tidak berbicara kualitatif dia masuk ke kuantitatif sebetulnya kualitatif ada juga tapi kan itu masih nanti pintar-pintaran ngomong Yohanes 17 ayat 3 itu kan jelas mengatakan bahwa inilah hidup yang benar itu yang mengenal engkau satu-satunya inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya punya Allah yang benar satu-satunya itu kualitatif kalau sudah ditutup dengan diksi satu-satunya berarti tidak ada yang lain itu lah ya ini ini satu-satunya ini hadiah dari teman ini ini satu-satunya kamera yang aku miliki terus kira-kira di dalam ruangan rumahku ini aku punya kamera lain gak punya gak handikam seperti ini aku sudah menggunakan diksi satu-satunya handikam yang ada yang aku miliki ya ini terus kira-kira aku masih punya handikam lain gak itu kan sederhana buat pikirnya gitu ya oke sudah berapa lama deh sudah gak kerasa maksudnya tadi mau bikin video 20 menitan tapi kalau asyik ngomong ya begitu juga kadang-kadang kalau kita ngasyik ngajar gitu ya akhirnya gak kerasa sudah 56 menit gitu oke lah itu dulu ya dengan sebuah pesan terakhir referensi-referensi buku yang aku baca tadi dan aku tunjukkan kepada kalian itu aku sarankan untuk kalian yang open mind ya kalau untuk kalian yang close mind tidak aku sarankan artinya apa ya sudah lah hidupkan apa yang selama ini kamu imani ya dan itu medianya apa ya dogma itu tadi itu dari aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati